saya rasa sangat jelas sekali ya ini menjawab sebenarnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, tidak perlu ditanyakan sebagai contoh, investasi mata uang digital oke, gini ya mata uang kripto bitcoin lebih baik jangan untuk Indonesia karena tidak ada dasarnya dasar hukum untuk melindungi itu tidak ada jelas? oh iya berapa hari yang lalu saya ditelpon sama ahli IT dia seorang profesor dia PhD dari Amerika dia dosen Amerika dia memberitahu saya tentang satu sistem IT namanya blockchain dengar daripada dengar? waktu itu dia ngomong sama saya bahwa blockchain ini akan dipakai untuk membuat suatu sistem di perbankan maupun untuk negara dan dunia akan arah ke blockchain waktu itu dia tanya sama saya apakah ada kelemahan blockchain ini di masa depan? saya suruh doa wang ini wang hamba tuan kok disuruh nanyai IT wang ramudeng aku betul gak? kalau setan aku mudeng kalau masalah blockchain kan taunya non-block apa itu blockchain aku gak ngerti waktu saya doa karena dia minta doa ya saya doa minta petunjuk Tuhan memberitahu bahwa blockchain itu ada kelemahannya bahwa sistemnya nanti suatu saat tidak terkendali karena digital langsung dia diem gitu betul sesuatu teknologi yang tinggi bahayanya kalau tidak bisa dikontrol dan tidak terkendali dan repotnya kalau sampai terjadi hacker jadi untuk pengamanan blockchain itu gimana padahal? tanya oh Tuhan supaya saya menjadi penemu pertama di dunia gitu saya ngomong lah gue kayaknya aku piroh ngasih saya berapa ini supaya mengetahui kelemahan sistemnya itu dan supaya sistem itu sempurna saya saya hanya bercanda aja tidaklah Pak Daud tolong doakan oke saya doa dia ngomong begitu Pak Daud dapat jawaban Tuhan maka saya akan bekerja saat ini untuk menemukan sistem sempurnanya sang Tuhan beritahu saya awal dan akhir itu selalu ada alpha dan ohm omega blockchain nanti sekarang ini kelemahannya bitcoin dan kripto itu tidak ada dasarnya tidak ada padahal dasarnya betul betul untuk membuat sistemnya ini harus digabungkan blockchain ini dengan pada waktu awal komputer itu diketemukan karena pada waktu awal komputer itu diketemukan maka itulah dasar dalam inovasi komputer langsung dia dia ngomong betul itu suatu sistem yang paling sempurna dasar dan high tech dia ngomong oh gitu Pak Daud saya akan berusaha untuk membuat sistem ini dimana blockchain ini harus digabungkan dengan pada waktu komputer itu diketemukan itu masih urub-urubnya harus belajar dari awal lagi langsung saya dapat pengertian saudara orang latihan bela diri selalu lari itu dasar bela diri itu lari tingkat dasar tingkat tinggi mulainya lari saya tanya guru saya kenapa lari terus itu dasarnya apa kalau lawanmu banyak yo lari kalau lawanmu kuat melayu betul lari segala sesuatu itu kembali ke dasar dia ngomong sama saya coba Pak Ernesto ya Pak Ernesto ya Pak Ernesto enggak ada ya kepanjar oh kepanjar walaupun dia polisi kalau bawa pistol tapi kalau lawannya banyak ya mengayu betul 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 ya kalau lawannya banyak bawa bawa AK-47 sini hanya pistol ya balik dasar lagi segala awal itu balik ke awal betul lawanmu banyak ya lari orang latihan bela diri sehebat apapun lawannya banyak enggak kuat ya lari makanya saya diberitahu sama dia sama ahli komputer bilang gini balik ke dasar blockchain jadi untuk sementara uang kripto ini bitcoin ini jangan fokus disitu karena hukum di Indonesia belum meresmikan dan mensahkannya siapa yang setuju angkat tangan jelas jelas oke saya barusan dapat inspirasi baru tanya pada Tony tentang tadi kan bilang non real pak yang enggak kelihatan kripto gimana pak jangan karena enggak ada dasar untuk kan gini ya suatu negara mencetak uang kan ada dasarnya iya sedang kripto itu kan tidak ada dasarnya iya itu seperti kayak bitcoin untuk Indonesia saran saya jangan oh iya jadi kalau saham pak gimana saya beritahu yang paling aman untuk masa sekarang adalah yang real aja oke oke nah ketiga ada lagi mekel iya pak kalau mau bermain lagi tanah emas perak 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 maksudnya gimana perak sungguhan oh oke bakal naik pak enggak ini gini ya kita kan cari yang paling aman iya kalau emas enggak kemahalan ya beli perak oh perak jadi kripto jangan pak ya jangan saham lebih baik lebih baik jangan dulu nah untuk saham lebih baik jangan dulu sampai nunggu tahun depan oke karena kondisi seperti ini kan tidak stabil iya soalnya ada orang bilang wah kripto itu naik terus pak wah kita kita bagus ini kan di rumah aja gitu jadi mereka bilang iya enak saya main kripto aja gimana karena kripto itu kan tidak ada dasarnya iya 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 tidak ada dasarnya gitu loh iya dan ini terutama untuk Indonesia iya iya atau bitcoin iya nah kemarin ada ahli IT dia seorang profesor dokter iya nah dia tanya sama saya minta petunjuk Tuhan iya karena dia kan seorang profesor seorang dokter iya dan dia adalah lulusan Amerika iya dan dosen di Amerika iya pak dan hebatnya apa Michael orang Indonesia woy oke dia nelpon saya untuk tanya tentang Tuhan tentang satu sistem namanya blockchain blockchain oke saya pernah dengerin nah terusan waktu itu dia tanya sama saya bagaimana tentang blockchain ini karena yang berhubungan namanya digital nah berhubungan digital ini itu sangat riskan nah waktu itu dia tanya sama saya bagaimana untuk membuat suatu sistem untuk blockchain ini lebih akurat dan ada dasarnya waktu itu dia memberitahu tentang crypto tentang bitcoin dan lain-lainnya di ahli komputer tapi saya hanya mendapat jawaban Tuhan hanya satu hal dan saya sampaikan ke dia dan dia saat ini baru bikin sistem juga waktu itu dia dikasih tahu bahwa untuk membuat suatu sistem yang paling baik yaitu ingat bukan sempurna baik yaitu teknologi blockchain digabung dengan dasar teknik komputer waktu diketemukan artinya supaya semua ada dasarnya nah jadi makanya ada istilah awal dan akhir alpha dan omega nah waktu itu dia memberitahu saya ini profesor yang tanya ini profesor langsung dia kaget dia diem gini betul tentang blockchain semua akan dibikin sistem itu nanti tetapi tetap sesempurna apapun pasti ada kelemahannya dan waktu itu dia memberitahu kelemahannya ada di mana dia memberitahu harus ada dasarnya seperti uang dicetak zaman dulu itu dasarnya emas langsung dia memberitahu berarti semua akan kembali ke dasar langsung dia memberitahu mulai hari ini dia akan bikin sistem blockchain dengan dasar itu itu yang nanya saya ini dosen Amerika dia dulu ngajar di teksas nah pak kalau bicara tentang tadi trading ini sebagai penutup kan ada terikat gitu pak saya kepingin wah kepingin lagi kepingin lagi kepingin lagi dan akhirnya banyak orang bangkrut disitu nah saya mau tanya tentang ya ini apakah mengikat kayak gini apakah dosa dan gimana atasinya pak saya punya seorang ayah ayah saya ini seorang penjudi dan judi kartu oke dan hebatnya satu Michael tidak pernah kalah kok bisa dukun bukan dia disebut namanya itu bahkan ada seorang penjudi yang namanya itu Yuho ada juga namanya Jung Jin dua-duanya sudah meninggal orang Solo itu menyebut papa saya itu dewa judi papanya apa enggak nah dan dia itu katanya bayi judi kakeknya penjudi padahal yang namanya Yuho itu penjudi nah dia cerita tentang ayah saya ayah saya dalam judi kartu hampir tidak pernah kalah kalahnya hanya satu dia bandari buntut buntut SDSB kan enggak bisa dimainkan tapi kalau kartu dia bisa bermain nah waktu itu dia beritahu saya tentang sebelum dia berhenti total dia ngomong kalau kamu itu judi hanya untuk hobi lebih baik jangan lho papa ini judi karena untuk hidup makanya dia belajar nah dia memberitahu suatu rahasianya dan dia cerita pernah mengalahkan juara Brit itu kartu itu tiga orang sekaligus wow dan dia judi dimana-mana menang makanya seorang penjudi yang namanya Iho ngomong dia adalah kakeknya penjudi ada yang ngomong dewa judi nah ya tapi uang jin dimakan setan akhirnya mama saya kena sakit ginjal hampir mati nah sehingga saya doain dalam nama Yesus mama saya sembuh mama saya sembuh dan papa saya bertobat ambil keputusan tidak judi lagi tapi sebelum berhenti judi dia cerita ini rahasia judi aku judi itu untuk hidup seorang bandar tidak takut penjudi menang seorang bandar paling takut penjudi berhenti yang paling ditakuti adalah kalau penjudi itu berhenti soalnya terikat mungkin jadi jangan berpikir kalah ini mau nambah lagi supaya tahu menang siapa tahu ini yang bikin bangkrut dia ceritakan dia cerita ini rahasia dia beritahu bagaimana dia bisa membikin kartu ada yang namanya kartu dibelah dia diajar sejak usia 7 tahun sama kakaknya kakaknya pun ahli judi kartu dibelah sandi gini kan itu dari SD nah setelah itu dia menemukan suatu metode tahu minyak rambut namanya pomid pomid dia itu selalu pomidnya tebal sekali ini kartu langsung dia kasih tanda gini kartunya ini gak kelihatan hanya dia yang tahu yang kasih tanda itu ada kilapnya gitu nah kartu ini dibagi gini nah kilatan kartu ini set kelihatan oh soalnya ada pomidnya kakaknya pinter juga ya nah kan ada yang pakai dia cerita bahwa lawan-lawannya itu ada yang pakai tanda setiap garis kasih tanda dia hilangkan tandanya dengan pomid itu oke ada yang juga pakai ini kacamata infra teg langsung kelihatan tandanya dia ngomong lawan-lawan saya dulu seperti itu ada yang megang kartu cep langsung nemplek gini dia ngomong banyak lawan saya seperti itu nah tapi papa saya berjudinya itu caranya gimana kartu itu bukan dari dia dari lawan begitu kartu itu dari lawan kesentuh papa saya langsung papa saya ngasih tanda as keriting angka berapa tahu dan dia gak pernah kalah dan dia cerita sama saya lebih baik berhenti caranya kita ngatasin cara ngatasin dosa mengikat itu gimana pak komitmen dulu minta bantuan roh kudus kuasa roh kudus kedua harus punya niat dulu oke jadi komitmen niat iya niat ketiga doa pasti itu itu ada setannya berarti pak kalau mengikat itu pasti oh apapun yang mengikat itu dari setan nah kalau satu mengikat itu kan seperti kecanduan dan itu Tuhan tidak berkenan ya kok bukan dari Tuhan ya dari lawan ya itu iblis ya pak iya tapi mengikat disini hal yang negatif ya hal yang negatif ya itu berhubungan dengan roh juga nah jadi kalau anda yang kecanduan judi bagaimana untuk berhenti ingat seorang bandar tidak takut penjudi menang seorang bandar takut penjudi berhenti berhenti itu yang ngomong papa saya jadi kita harus memutuskan komitmen berhenti berhenti selamat menikmati